Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita mau install Spark di mesin Ubuntu atau Debian ya teman-teman semua ya. Kita coba kita update dulu, kalau belum update teman-teman semua ya. Kita update dulu. Kita ngikutin tutorialnya si Phoenix ini teman-teman semua. Jadi pastikan java development kita ada, skala programming sama gate ya teman-teman semua ya. Ini satu paket installnya. Sebagian sudah saya punya ya teman-teman. Kemudian saya punya. Beres ya. Coba kita install ini satu paket. Jadi install JDK skala git ya. Sebenarnya ini saya sudah punya semua sih. Coba kita install. Biasanya kalau dia sudah ada langsung selesai ya. Karena saya sudah ada teman-teman semua ya. Nah ini kemudian teman-teman ini buat mencek ya teman-teman. Java versi, Java compiler, skala versi ini ya. Git versi ini satu baris ya. Kita klik koma ya buat membeda ke kolon. Ini kita clear dulu ya. Instalasi selesai karena memang udah di install. Ini teman-teman semua. Kalau diperhatikan. Nah ini kan. Ini kan kita nanya Java version ya. Java version. Java versi ini kita sudah ada ya. Kita pakai yang open JDK. Java development kit yang open ya. Kemudian kita pakai yang Java. Kemudian ini skalanya sudah di install. Anul version kita pakai ini. Kit versi ini kita pakai 235.1. Nah itu teman-teman semua ya. Nah kemudian teman-teman semua kita butuh spark-nya teman-teman ya. Ini dicontoh sih dia pakai spark yang 301 with Hadoop 27. Hadoop-nya 27. Nah ini kita lihat nih. Ini web-nya Hadoop nih teman-teman ya. Oke nanti ya Hadoop udah saya cek. Ini ada Hadoop 3, ada Hadoop 2 ya. Sebenarnya bisa hidup tanpa yang format Hadoop. Oke. Ini Hadoop 2 nya 261. Nah ini Hadoop 3 nya 28. Beda 24 MB kita mau pakai yang ini ya teman-teman semua ya. Mau pakai yang ini. Kita copy link-nya aja. Kayaknya dengan tool sederhana Wiget. Nanti bisa ke unduh teman-teman. Kita unduh di download aja. Folder download kita ada di WD. Nah ini kita download ya. Di sini terus kita masukin perintah. Tool ini. Teman-teman ya Wiget. Kita mau unduh file ini. Bismillah. Oke kecepatan sekarang karena malam ya teman-teman nih. Pus mantep. Lah ini Hadoop. Lagi berjaya kalau malam. Bismillah. Mantep gitu. Kecepatan. Ya kita sabar dulu teman-teman semua. Kita penuh-penuhin. Nah. Nanti. Ini ya. Ini ya. Ini lagi install ya. Lagi unduh. Nah ini. Kita insta. Nanti kita ekstrak pakai tar. Perintah ini. Nanti. Nanti. Biasanya kita bakal jadi. Atau folder lah. Atau directory. Kalau di linux. Directory nya. Terus kita harus pindahin foldernya ke folder. Opt. Opt. Ini masih berjalan teman-teman semua. Window. Biarin kerja. Ini. 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 Nanti. Tart. Sudah ada. Is. Tart. Vision. Nah itu ya. Tart. Version. Nah ini saya udah punya tar nya teman-teman. Ini dipastikan ini punya tar juga. Biasanya sih udah standar sih. Di linux. Itu buat nge-extract teman-teman. Nanti file. Untuk kan. Untuknya. Produknya gitu. Kayaknya dia iklan. Ini kan file nya. Ini file kan di compress teman-teman ya. Compress nya aja 28. Ini file ini kalau. Sorry teman-teman. Sampai makan. Kalau ini di extract ya. Tambah gede sebenarnya. Jadi. Nanti. Nanti udah di extract nih teman-teman. Ini udah di extract ya. Jadi. Jadi. File nya udah ada sih. Ini masih dalam proses. Dia masih merah. Belum selesai unduhannya. Ini masih proses teman-teman semua. Tadi sini ya. Tadi 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 tadi. Masuk itu. Agak luas. teteteteh masih 7 menit ya teman-teman ya kita sabar ya nanti kita butuh suatu perintah tar-xvxv tar-xvf itu spake file ini error dia bakal karena tidak ada file-nya nah nanti kalau udah diunduh di ekstrak dia bakal jadi folder nanti kita mau move move ke satu folder namanya opet kamu pakai ini cmv itu buat pindahin folder terus nanti dipindahin ke satu folder namanya ini opet standar kalau di unix system PT akhir-akhir ini ini folder kosong iya ada 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 jadi ini 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 jadi nanti kita bikin folder yang namanya spark itu namanya spark kalau begini kan nanti jadi folder nih itu temennya kita butuh sudo supaya apa tindak kaknya root terus kita mau configure spark environment before starting a master server you need configure environment ini masalah path ya temen-temen dia review spark path nah yang kita bicara path ini bicara echo ini ini jangan lupa nih upload to spark ya profile echo path spacom spacom itu yang ini disini ada bin kan nah ini kan dalam ini bakal ada bin profil export nah ini kita butuh yang namanya si python kita udah punya python nya ya kita udah ada idd masih masih kita udah ada python 3 yeay mata python 3 3 3 ps 3 kita udah punya temen-temen aman ya pastikan ada punya python 3 file you can also add the export path by editing profile nah jadi sebenernya bisa kini bisa kita melakukan begini ini 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 kita balik lagi ke sini nih kita posisi di sini lspnl file nya kan si propale nah itu file nya tuh bisa dilihat kita lihat sih ticket itu temen-temen yang ya morah itu file isinya tuh ini pad 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 untuk user ini user yang kita guna ya ini right ah ini aplikasi aja kan dulu pad pad yang gak penting ada router wood SD file parenting Oke itu file-nya ada disitu ya di profile nanti kita tambahin lanjut-lanjut aja kita bikin spakom yang nambah di obat spak dan sebelumnya masukin ke profile terus export pet-pet-spakom bit-spf file jadi kita pakai perintah echo buat masukin ke file ini ini kalau ngopi manualnya tekan when to profile image scroll button of the file I tekan hai 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 oke kita udah sampai mana sini butuh dua menit lagi teman-teman oke terus ini nanti begitu kemudian if you are loading loadingnya pakai salt now that you have complete it can start master server in terminal type start master.sh itu teman-teman semua defaultnya ini dia pakai port 8080 ini adalah IP loopback ya lias localhost parknya hidup life alright nah ini kalau mau bangun lagi Slab server ya di beberapa komputer nanti ini jadi hostnya master nanti komputer-komputer lain dia jadi budak ya nanti dia bakal patuh kata master kata master kerjain kerjain lagi itulah jadi kita mau bikin cloud computing right kita tes park self after you finish up your partner sparsely light you sold a great screen of air ini ya you should get a screen now in a spark information skala is the default interface jadi teman-teman semua jadi spark ini ini based on satu bahasa pemrograman yang namanya skala 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 is strong skala is a strong statically type general purpose programming with which work both OOP ya and functional programming designed to consist many of skala disensi ini apa ya RM dengan tujuan ya tujuan M mengkritisi si Java nah itu teman-teman ya udah 18 tahun yang lalu sih ya right jadi teman-teman semua jadi jadi skala is default interface ya jadi spark ini dia menggunakan skala untuk bahasa pemrograman ya teman-teman ya ini bentuknya kayak gini skala tapi dia bisa sih pakai python right ya pakai python nah ini dia bilang q and presenter mirip ini ya mirip semua di linux juga begitu mirip kayak di vi gitu kan .q nah itu buat keluarnya .q 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 nah si spark ini juga bisa pakai python jadi test python in spark wah i like python jiwa sih ini luar biasa ya jadi kalau anda tidak mau menggunakan skala interface anda bisa menggunakan python make sure you quite skala dan terang jadi keluar dulu dari sini bis baru oke spark nah itu teman-teman ya tadi kan si itu ini apa ee nah ini ya ee 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 below basic command star master star master top master jalanin stop the spark page right right you can start buat master ini temen-temen ya you can start buat master ini kalau kita mau jalanin semua brand kalau 10 kalau semua kita punya paralel computing ya itu kan misalnya komputer kamu jadi master yang lainnya sebagai komputer-komputer slave gitu kan jadi punya 10 komputer 1 master 9 slave semua jadi satu komputasi temen-temen dengan perintah star all .sa nah itu master and slave jalan semua temen-temen ya like that like that Okay now install aja nanti kita lihat-lihat yang lain ini saya biasanya woi mantap selesai brother alright Oke, 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 oke. Oke, 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 teman-teman semua lanjut, lanjut, lanjut. Oke, apa perintahnya? Clear. Itu teman-teman, ya. Filenya mana? Spark. Nah, itu ya. Ini filenya ada, kita punya. Komplet, ya. Komplet, kali. Oke. kita mau ekstrak teman-teman ya nih ya jadi ekspar kita punya sparking lain sebenarnya kita coba Xp karena enggak ada file yang lain ya teman-teman ya bismillah ah jadi folder banyak Coba kita lihat Oke kita clear dulu men ls-l spark gini jadi kita punya folder nih nama polen ini adalah 156 file ini file-nya nih berdekstrak jadi asalnya tadi yang ini file-nya file-nya file file-nya udah di ekstrak jadi folder ini atau dema itu folder kita pakai CD aja spark tuh tab satu kali ini di folder nih pwd posisinya dimana itu ya folder tuh kita mundur satu langkah pwd kita kembali ke posisi itu ya di sini lah maksudnya ini kan foldernya kita mulai sekali nah terus temen-temen semua kita mau moving ya ping itu ya jadi foldernya ini nih jika kita butuh berita sudo oke mvm itu itu move sebenarnya ini kan folder ini teman-teman folder ini tuh temen-temen semua kita mau copy ke folder opt nah tapi dimasukin lagi ke satu di tolong bikinin satu folder namanya spark jadi sebenarnya folder ini nanti bakal masuk sepak sebenarnya begitu seperti teman-temen semuanya bakal dimasukin ke si folder sepak oke yang lima lama Bismillah all right password man sip all right di Linux system di unix system di macOS juga sama kalau tidak bunyi apa-apa berarti sukses coba kita lihat di opt-nya bisa lihat ya kalau LS doang dan kita bisa lihat tuh ada sepakan ini folder nambah nih teprak kalau kita lihat dari GUI ini kan nanti ada sbin ada bin ini kan nanti eksekusinya disini ini kan butuh pad kesini kita butuh pad istilahnya pad mau di window mau dimanapun biasain kita pindah lagi ke home directory yang pasti kita udah tau ya kalau nanti kita masuk opt di root ya ada folder namanya spark itu isinya yaitu ini isinya adalah folder-folder yang dari tadi kita ekstrak itu tadi kan folder ini namanya apa sih wanalah terus sukses nah kita butuh ini teman-teman ini mau dikerjain satu-satu boleh mau di jebret boleh tempat-tempat ya jadi kita butuh ini ini kan udah ada ya ini nah ini teman-teman jadi kita salah satu-satu aja ya ini enter bismillah masih penasaran liat tiket nah push ya dimana itu oh ya lupa posisi folder disini coba lihat salah ini nah ayahnya dihadap export spacom ekspor spacom ini sebenarnya intinya memang biasanya begitu sih masuk ke user aktif jadi kan user aktifnya kan WMI sahabdi saya loncat akhir loncat loncat bismillah ini satu lagi enter brother enter cek lagi di profile teman sekali sip cek lagi ah ayatah td nanti nanti ini ya PT spako bin itu hai 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 eh oh pakom ya pakom Terima kasih. 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 ini kan servisnya webnya mantap bro 727 kita tes teman-teman semua tuh coba hai 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 hirup-hirup tewis mantap sepak-sepak master my life core in use mantap-mantap running nolnya belum ada pekerjaan yang kita jalankan ya sutralah kira-kira begitu teman-teman semua menginstalkan urusannya ini teman-teman yang penting kita sudah menjalankan secara masternya aja ya selainnya belum ya terus Oh iya ya tes pakselnya paksel tepak ah gitu ya pesel muncul 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 atuh muncul atuh Oh you wrote Oh ya oh ya makin line terus set kalau jika 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 ah alright jadi alright alright eis mantap pemirsa 1-12 ya lupa suara tip compit brother Setiapnya Mantap Siap lah Brother Everything is alright Everything is okay Kira-kira begitu Right Ini T Auta pake Kayak di VI Titik 2 Brother Enter Yes Environment is alright Aman-aman-aman Aman-aman-aman Terus-terus-terus Coba si PS Belum di install malah Aduh Bismillah Bismillah Okay Makeda WT Alright Help 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 Brother Ya Awal Awal Termin Change To Follow Back Follow Back I know Nyata Kadi Nyata 12 Set Right 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 Whist Mantap Penting Huruf bolak ku itulah pada dan sip ya teman-teman yang terhormat kira-kira begitulah menginstalkan apc spark ya di debian saya teman-teman ubuntu debian terserah Oke terima kasih berada semua Selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh